Selamat menikmati! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah puasa Igun kembali hadir di tengah-tengah matahari terik Menuju buka puasa Selamat menjalankan aktivitasnya Semoga puasa hari ini bisa diterima oleh Allah SWT Hari ini Igun kembali lagi Mau kasih tahu bahwa... Bisa diam kah? Halo, lagi ada syuting? Terima kasih ya Bahwa Igun hari ini tidak menjadi Chef Arnold, oke? Tidak menjadi Farah Queen, tidak menjadi Bunda Sarwenda Tapi Igun tetap menjadi Super Mega Bintang Ini merupakan menu seger-seger buat buka puasa Aduh, kemarin abis sayang pada bilang gini Ih, Kak Igun kok jago banget sih bisa bikin minuman-minuman yang seger? Ya iyalah, ya kan? Karena memang buat minuman yang seger itu... Bener-bener harus dicari seperti apa sih yang paling enak buka puasa pakai minuman-minuman yang paling seger Dan sebenarnya kalau kita tahu juga selama bulan puasa ini banyak juga teman-teman yang mulai dengan usaha... Ada usaha kolek, ada usaha es buah... Nah, tapi kalau misalnya kalian di rumah... Mumpung sekarang lagi ada di rumah, kalian bisa langsung cus ke supermarket karena hari ini Igun akan bikin minuman baru Judulnya apa, Riko? Es Lembayung Hijau! Kalau yang namanya Chef itu kan menu ya suka-suka dari Chefnya aja ya Sombong amat! Kenapa namanya Es Lembayung Hijau? Karena aku pengen ada sentuhan hijau-mijau kuning dari minuman yang aku buat Isinya ada kolang kaling Ini kolang kaling adalah salah satu buah yang datangnya kalau bulan puasa itu paling sering dicari Karena dia bisa bikin tidak panas dalam Lalu... Aku dapat kiriman dari Manja Cirebon, ini ada tape Tuh ya Terus udah gitu aku mau pakai sirup champola yang rasa leci ya Dan ini... Aku juga pakai Oasis Plus Nah, jadi kenapa aku kasih Oasis Plus? Karena aku mau kasih tau dulu nih, selama bulan puasa ini guys Harus banyak minum air putih ya, terutama pas saat sahur dan juga berbuka puasa Karena ini Oasis Plus air minum yang PH-nya tinggi Jadi untuk metabolisme tubuh itu bagus banget cuco Lalu biar seger-seger pakai es batu Nah, ini es batunya juga menter karena bahan dasarnya adalah Oasis Plus Oke... Kita langsung aja kita buat dengan menunya Karena bentar lagi juga mau buka puasa Jadi caranya gampang banget Kalau ini kita taruh langsung di mangkok ya Karena kalau misalnya kemarin kan dicampur semua gitu Kalau ini ya taruh di mangkok supaya jatuhnya lebih cantik Pertama... Kita kasih kolong kaling-nya dulu Oke... Kolong kaling... Oke... Masukkan tape-nya Ini tape selera ya Ada juga teman-teman yang pakai susuk kadang-kadang nggak boleh makan tape Nah, tapi... Kayaknya sih aman ya Oke... Kita kasih es batunya dulu Buat seger-seger... Oke... Sirup leci Hmm... Aku suka banget ini rasanya Oke... Dan yang paling penting adalah air putih Jadi deh... Gampang banget kan... Nah... Kalian bisa menyiapkan keluarga... Teman-teman... Semuanya... Tuh... Apa tadi judulnya ko? Es lembayung hijau Wah, Alhamdulillah udah buka puasa Nah, teman-teman... Selamat berbuka puasa Dan kali ini igun spesial buatin minumannya ini untuk Mbak Tia Aku panggil dulu ya Kayaknya dia lagi buka puasa di dalam deh Mbak Tia! Nah, aku mau kasih Mbak Tia dulu nih Kita batin dulu yuk, pakai air putih Sudah batin dulu, selamat berubah puasa buat teman-teman semuanya Tadi sempet doa dalam hati karena udah aus banget Nah, ini khusus aku bikinin buat Mbak Tia Ini namanya es lembayung kuning Oke... Coba pegang ininya Coba rasain dingin banget ga? Ada dingin banget! Pasitnya jadinya segar ya? Coba bismillahirrahmanirrahim Ayo coba, itu ada tape-nya Ya ada tape, kalo bahasa Inggrisnya tape tau ga apa? Tape! Itu radio ya, salah ya Oke coba, bismillahirrahmanirrahim Ini ada rasa leci-leci-nya Kolang kalinya coba, dimakan Kolang kalinya sama tape-nya Aduh... Aduh... Best... Suka? Caranya gampang banget ya Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Silahkan dicoba Mumpung sekarang masih ada waktu untuk pergi ke supermarket untuk beli bahan-bahannya Besok Igun akan hadir lagi dengan menu selanjutnya Terima kasih, selamat berubah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati